Mesa ratusan warga berebut susu sapi gratis di Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pembagian ribuan liter susu gratis dilakukan peternak sapi karena kecewa dengan pembatasan kuota penerimaan susu oleh kooperasi yang membuat peternak merugi. Kedatangan mobil bak terbuka yang mengangkut ribuan liter susu ke tengah permukiman penduduk di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah selasa pagi langsung di serbu warga. Ratusan warga seketika saling berebut berdesakan hingga saling dorong demi mendapatkan satu liter susu sapi gratis. Meski harus berdesakan di tengah kerumunan, sejumlah warga mengaku senang karena mendapatkan susu sapi murni gratis. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, ribuan liter susu sapi yang dibawa peternak eludes. Aksi bagi-bagi susu gratis ini merupakan bentuk kekecewaan para peternak sapi perah atas pembatasan susu sejak dua bulan terakhir. KUD Mojosongo Boyolali mengaku memperlakukan pembatasan kuota penerimaan susu dari peternak karena tak mau menanggung risiko dari pembatasan kuota yang dilakukan industri pengelolaan susu atau IPS. Biasanya KUD Mojosongo dapat menyalurkan 23 ribu liter atau 23 ton susu sapi ke IPS. Namun saat ini hanya bisa menyalurkan 18 ton susu sapi. Kondisi ini membuat para peternak maupun pengepul merugi karena mereka tidak bisa lagi menjual semua susu sapi miliknya. Dan apabila pembatasan kuota masih terus berlanjut, dipastikan banyak peternak maupun pengepul susu akan gulung tikar. Saat ini baik peternak, peloper, pengepul hingga pihak KUD berharap agar pemerintah segera turun tangan sehingga penjualan susu dapat kembali seperti semula tanpa adanya pembatasan kuota. Dari Kabupaten Semarang dan Boyolali, Jawa Tengah, Luri Salulu, Tata Rahman Taanyus melaporkan.